Jalan Total Panjang tadi bukan Cipali, tapi Bakohoni terbangi 140,41 km. Dari beberapa menit kita berbicara di sini, jalan Trans Sumatra itu digagas oleh Bung Karno, lalu keluarlah perpresnya 2014, dibangunlah Jokowi 2015. Jadi 2014 itu jaman SBI apa? Bikin perpres doang. Tapi apa itu kita permasalahan? Tidak. Dia menjadi masalah ini ketika AHY bicara. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang... Jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana, karena kan gemah yang besar hari ini diluarkan seakan-akan Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi, kan begitu. Itu nggak benar, itu dia. Saya sepakat, itu loh, semua pemerintahan punya peran. Itu loh, membuat Indonesia kita seperti hari ini. Saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian, Oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBI. Why not seperti ini? Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan gagaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, kalau mau bicara, kuatkan datanya. Nggak, habis ini. Nggak, silakan-silakan. Sabar tunggu, aku ambil datanya. Sabar tunggu, aku ambil datanya. Nah saudara, sekarang kita mengulas 5 proyek yang kelar di era Presiden Jokowi, yang disebut-sebut oleh HHY, tanpa terima kasih kepada bapaknya SBI. Lantas proyek apa saja sebenarnya yang dimulai itu digagas oleh SBI, tetapi rampung di era Jokowi. Pertama, Tol Trans Sumatra. Mengutip berbagai sumber, SBI pernah merilis Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Dokumen itu memuat sejarah rencana pembangunan proyek infrastruktur di Republik Indonesia. Salah satunya, Tol Trans Sumatra. Proyek itu awalnya dicanangkan pada 2012. Saat itu, Dahlan Iskan, yang menjadi Menteri BUMN, sempat mengadakan pertemuan dengan para gubernur ses Sumatra di Geria Agung, Palembang, Sumatra Selatan. Namun, proyek Tol Trans Sumatra kurang diminuti oleh investor, karena potensi keuntungannya kecil dan lama. Oleh karena itu, PT. Jasa Marga Persero sempat membuat perusahaan patungan dengan pemerintah daerah di Sumatra untuk membangun tol di kawasan tersebut. Hanya saja rencana itu kurang manjur. Alhasil, SP memerintahkan PT. Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan tol Trans Sumatra. Perintah itu tertuang dalam peraturan presiden atau perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatra. Seiring berjalannya waktu, aturan itu direvisi melalui perpres nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan atas perpres nomor 100 tahun 2014. Tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatra. Dengan perpres itu, Hutama Karya yang semula hanya diperintahkan untuk melakukan pendanaan hingga pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol bertambah menjadi 24 ruas tol di Sumatra. Jokowi pun akhirnya meresmikan pembangunan tol Trans Sumatra pertama di tol Bakauheni Terbanggi. Di tol Bakauheni Terbanggi besar pada 30 April 2015 lalu. Kemudian, proyek mangkrak RASP yang diselesaikan di era Jokowi adalah tol Cipali. Tol Cikopo Palimanan, tol Cipali, semula digagas dan dibangun sejak zaman Presiden Soeharto. Namun, proyek itu mangkrak karena masalah pembebasan lahan. SBY pun mencoba melanjutkan proyek tersebut. Hanya saja, pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama. Setelah melalui berbagai upaya, peletakan batu pertama alias groundbreaking tol Cipali akhirnya dilakukan oleh Menteri PUPR era SBY, Joko Kirmanto pada 8 Desember 2011. Namun, proyek itu sempat tersendat masalah pembebasan lahan di daerah Subang dan Cirebon. Pemerintahan era SBY kembali berupaya keras menyelesaikan persoalan tersebut dan akhirnya tetap bisa dilanjutkan. Meski begitu, tol Cipali akhirnya baru resmi beroperasi pada 13 Juli 2015. Saat itu SBY sudah lengser dan Jokowi yang menjadi orang nomor 1 di RI. Kemudian yang ketiga, Pelabuhan Patimban. Jokowi meresmikan Pelabuhan Patimban pada Desember 2020 lalu. Namun, proyek itu sebenarnya sudah digagas di masa pemerintahan SBY. Hanya saja Pelabuhan Patimban semula direncanakan berada di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun, proyek dibatalkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala karena dikhawatirkan akan menggaguh kabel bawah laut milik PT PLN Persero serta pipa-pipa minyak dari wilayah kerja migas yang dikelola oleh PT Pertamina Persero. Sebagai gantinya, Patimban di Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi baru. Pembangunan Pelabuhan Patimban sendiri terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama dari dua bagian, yaitu tahap 1-1 dan tahap 1-2. Untuk tahap 1-1, pembangunannya telah selesai. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan ke tahap 1-2 pada Oktober 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Pelabuhan Patimban ditargetkan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Tanjung Preok, yakni 7,5 juta teus petik emas atau kontainer dan 6.000 kendaraan per tahun pada 2027. Proyek mangkrak SBY yang keempat yang diselesaikan oleh Presiden Jokowi adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau biasa disebut KCJB memang belum selesai sampai sekarang. Namun patut diketahui bahwa proyek ini digaga sejak zaman SBY. Saat SBY masih menjabat sebagai Presiden, ia memerintahkan sejumlah menteri untuk mengkaji proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Japan International Cooperation Agency atau GCE-nya saja. Proyek itu tak berhasil dimulai di era SBY. Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru bisa dieksekusi di masa pemerintahan Jokowi. Tepatnya, Jokowi melakukan rapat terbatas pada Maret 2015 membahas Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memutuskan bahwa negara membuka peluang bekerjasama dengan negara lain. Hasilnya, Indonesia melakukan kajian bekerjasama dengan Jepang dan Cina. Pemerintah sempat menolak dua proposal yang diberikan oleh Jepang dan Cina pada September 2015. Tapi pemerintah tiba-tiba berupa pikiran pada Oktober 2015. Ini Sumarno yang saat itu menjadi Menteri BUMN memutuskan untuk memiliki Cina. Memutuskan untuk memilih Cina sebagai mitra dalam membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Singkat cerita, Cina dan BUMN sepakat membuat perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Pihak dari Indonesia membuat konsorsium bernama PT Pilar Sinergi BUMN atau PSBI. Pihak dari Indonesia membuat konsorsium bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dan mengempit 60% saham KCIC. Anggota dari PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Wijaya Karya Persero TBK, PT Jasa Marga Persero TBK, dan PT Perkebunan Nusantara 8 Persero atau PT PN 7. Sementara, 40% saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan ASR KOLTD. Saat ini rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung Klotter pertama sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu rangkaian kereta cepat setelah itu rangkaian kereta api cepat selanjutnya akan tiba pada 25 Desember 2022, 25 Februari 2023, dan 15 Maret 2023. Kemudian, proyek Mangkarak Era SBY yang kelima yang berhasil dieksekusi oleh Jokowi adalah SPAM Unggulan. Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM Unggulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mulai Maret 2021. Proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Presiden Soeharto, tepannya pada 1973 silam. Namun, pembangunannya tiba-tiba mangkrak. SBY pun mencoba menghidupkan kembali proyek SPAM Unggulan pada 2010. Sayang, biak swasta tak tertarik dengan proyek ini. Alhasil, pembangunan SPAM Unggulan kembali terbenggelai di era SBY. Setelah itu, Jokowi melanjutkan proyek SPAM Unggulan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP mengatakan total nilai investasi proyek SPAM Unggulan sebesar 3,71 triliun rupiah. Rinciannya, dana dari pemerintah pusat sebesar 1,89 triliun rupiah dan swasta 1,23 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.